di aplikasi itu kalau legal cuma tiga yang di aplikasi HP akses kamera akses mikrofon dan akses location tapi kalau yang ilegal dia minta juga akses ke data kontak kenapa mesti dia minta data kontak dia akan juga meminta data akses galeri menjadi fitur di HP kita yang dengan rahasia data pribadi loh kenapa pinjaman online ilegal ini merah karena judi online karena judi online tidak ada sistem judi online yang dibangun untuk menguntungkan pemain pasti menguntungkan bandar mereka tidak sadar anak-anaknya yang rebahan-rebahan di kamar itu judi oleh masuk di kamar yang saya banyak lihat juga bukan hanya Genset ini Pak banyak pegawai juga pegawai kantoran yang main dan lain-lain kemenangan terbesar bagi seorang penjudi online adalah berhenti main judi online dalam episode kali ini kita akan membahas seputar pinjaman online dalam tema waspada pinjaman online akan kita kupas tuntas bersama dengan Bapak Sultan Rakib selaku beliau ini adalah Kepala Bidang aplikasi dan informatika diskominfo selesal dan juga sekaligus tim dari satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal oke selamat datang Pak Sultan di podcast harian rakyat selesal boleh disapa-sapa dulu pemirsa di rumah ya terima kasih teman-teman pemirsa rakyat selesal ya kami saat ini terus gencar ya melakukan generasi digital terhadap kepada masyarakat bagaimana sih sebenarnya judi online itu termasuk pinjaman online yaitu termasuk investasi-investasi bodong nah itu bagian yang tak terpisahkan dari dampak negatif dari transformasi digital betul jadi tidak semua ya sekarang yang digital-digital itu membawa dampak positif gitu ya Pak oke nah terkait tema kita waspada pinjaman online kita bicara data dulu nih Pak kalau sekarang di Sulawesi Selatan sendiri untuk di tahun 2023 ini khususnya sudah berapa banyak masyarakat yang terdaftar dalam pinjaman online itu data dari OJK ya itu 236 ribu lebih 236 ribu nasabah itu Sulawesi masuk kategori 10 besar sih penggunaan pinjol itu dan yang paling tinggi itu adalah Jawa Barat DKI Jakarta itu 3,1 kalau DKI juta juta oke berarti dibandingkan dibandingkan dengan yang tertinggi itu masih relatif rendah ya kalau hitungannya di Sulawesi Selatan karena kita ada di angka 200an saja 200 ribu ya tapi ini sudah termasuk tinggi termasuk tinggi juga ya Pak termasuk tinggi karena kalau kita berbicara soal pinjol ada jebakan tersendiri di dalamnya jadi masyarakat dia bedakan dengan misalnya pinjaman biasa ya pinjaman biasa itu sudah jelas aturannya dikasih tahu ini sekian bunganya tenornya sekian kemudian sistem pengembaliannya begini seperti ini ini tidak kalau pinjol berbeda jadi pinjol itu ada dua macam pinjol ilegal pinjol legal legal itu dibawah pengawasan otoritas jasa keuangan otoritas jasa keuangan ini OJK tentu memiliki prinsip-prinsip kerja sesuai dengan undang-undang nomor 4 tahun 23 tentang P2SK P2SK itu adalah pengembangan dan penguatan sistem atau sektor keuangan nah itu jadi sangat jelas apa yang menjadi pengawasan OJK itu harus dilaksanakan oleh pinjaman online yang legal nah berdasarkan data dari OJK itu seratus satu seratus satu ya updating kemarin seratus satu pinjaman online lembaga peer-to-peer ya peer-to-peer lending itu sebanyak seratus satu pinjaman online yang dibawa pengawasan OJK oke ada 4.000 pinjaman online yang ilegal itu deteksi OJK dan apa yang terjadi OJK sudah menerima laporan sebanyak 2.500 lebih terhadap pinjaman online yang ilegal dan itu sudah ditutup oleh OJK dan masih banyak lagi yang kasusnya sampai sekarang masih beroperasi sampai sekarang makanya kami mengajak tim mengajak seluruh masyarakat untuk melaporkan kepada OJK jika menemukan intimidasi dan lain sebagainya silahkan laporkan ke 157 157 itu adalah call center dari OJK jadi biasanya itu dia tadi Pak bahwa orang-orang itu terjebak gitu gak bisa keluar dan tips dari Kominfo sendiri atau dari terjebaknya dulu deh kenapa sih biasanya orang-orang ini terjebak dalam pinjaman online yang pertama adalah kebutuhan kemarin kan covid ya dimana-mana covid kemarin masyarakat begitu banyak yang di PHK kemudian tempat bekerjanya mereka sudah tidak layak lagi dan di satu sisi sudah harus menghidupi keluarga anak istri dan gitu ya maka solusi yang paling instan adalah bagaimana kita mereka mendapatkan pinjaman secara instan kalau kalau mereka mendapatkan pinjaman secara instan secara online dari rumah saja mereka sudah bisa paling gampang mendapatkan pinjaman online itu dari pinjol ilegal ilegal ya kenapa? karena persyaratannya sangat mudah oke tinggal KTP aja foto selesai begitu juga sebenarnya dengan pinjaman online legal itu juga KTP juga tapi ada verifikasinya yang berbeda berbeda ada pasti biaya ceking kedua kedua probabilitasnya calon kreditur ini mendapatkan kredit gimana gitu ada ada lah treatment mereka yang sesuai SOP ya tapi kalau ilegal cukup cukup satu kali verifikasi langsung ada uangnya enggak juga cuma dalam proses verifikasinya itu ada namanya di aplikasi itu kalau legal cuma tiga yang ada verifikasi HP akses kamera akses mikrofon dan akses location location jadi aplikasi yang apalagi pinjol legal ketika misalnya kita mau meminjam online verifikasinya dia meminta akses approval untuk masuk di tiga komponen tadi itu kamera di HP nya ya device yang kita pakai kamera mikrofon dengan location hanya itu tiga itu yang legal tapi kalau yang ilegal dia minta juga akses ke data kontak ini saya jelaskan dulu ya data kontak kenapa mesti dia meminta data kontak kemudian dia akan juga meminta data akses galeri dan lain-lain yang menjadi fitur di HP kita yang rahasia data pribadi loh nah kita akan tahu apa modus sehingga mereka meminta itu akses di HP kita ketika kita profile apakah anda ingin aplikasi ini mengakses data kontak anda yes kalau kita pilih yes oke data galeri anda yes tempat foto-foto itu ya oke yes maka dia akan proses apa lagi bukan proses permintaan pinjol proses permintaan kredit akan di profile ketika kita tidak menolak itu tidak terjadi jadi syaratnya adalah menerima akses masuk untuk data kontak data galeri dan lain-lainnya baru terproses nah kita kemudian bertanya apa maksudnya itu dia masuk di data kontak masuk di data galeri ternyata ketika jatuh tempo nih tanggal ini hari tanggal 14 ya 14 jatuh tempo 16 ya 16 16 ini hari kemarin 16 15 tanggal 15 dia hubungi kita eh besok besok nih ya kalau kita tidak bayar besok maka saya akan sebarkan foto-foto ta di keluarga terdekat teman terdekat kantor ta relasi ta sesuai dengan kontak yang ada di HP kita dia akan hubungkan bahwa si ini meminjam uang sekian punya utang sekian tidak dibayar secara pribadi secara psikologi kita akan merasa wish gila saya akan malu ini pasti kita tertekan kan tertekan padahal itu sudah melanggar itu melanggar dari sisi eh aktivitas pengelolaan keuangan itu sangat sudah melanggar menyebar data pribadi itu sudah melanggar undang-undang ITE kemudian undang-undang perlindungan data pribadi itu sudah sangat melanggar nah apa yang menjadi penyebab sehingga masyarakat takut melapor apel dan lain sebagainya itu secara ancaman itu tertekan tertekan nah muncullah ee istilahnya ee snowball ya ee apa bola salju yang akan terus mengembang mengembang jadi kalau dia tidak bayar misalnya tidak punya uang untuk membayar besok tanggal 16 nih iya tidak dibayar maka secara otomatis dia akan jujur saya tidak punya uang nih pak nah si pinjol tadi ini yang satu dia akan memanfaatkan itu lagi memanfaatkan lagi memanggil temannya yang pinjol lain bisa di bisa di kita bayar ini bu ada temanku yang punya pinjol kita pinjam lagi uang sesuai dengan yang utangku kalau misalnya utangku misalnya utangnya misalnya utang kita di saya 1.000.000.000 dan kita harus bayar tingginya bunganya ini 1.500.000.000 dalam 14 hari maka bisa pinjam di situ 3.000.000.000 kita bayar ke 1.500.000 utang tak jadi 3.000.000.000 di situ nanti 14 hari kemudian kita bayar di situ itu akan terus berkembang berkembang dan akan terjebak menjadi sebuah utang yang semakin lama semakin membesar dan tidak akan pernah bisa dibayar dan ini di Sulawesi Selatan banyak ditemukan banyak 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 ada beberapa ya mungkin karena budaya bugis makasar kita yang lebih pada sifat sikap kita yang siri napaci atau apalagi namanya malu dan lain sebagainya sehingga mau tidak mau suka atau tidak suka kita lebih memilih untuk terus meminjam menggali lubang tutup lubang untuk kemudian pembayaran pinjol ini terus membengkak betul 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 dan ini mungkin juga ya karena masyarakat mungkin kurang edukasi juga ini nah itu itu ini menjadi tanggung jawab dari dinas kominfo provinsi Sulawesi Selatan dan kominfo kementerian ya dan tentu OJK yang tak lepas dari Satgas pasti namanya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal ini terus kita lakukan edukasi termasuk podcast-podcast begini ini bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk meningkatkan awareness kita kepada masyarakat bahwa berhentilah melakukan pinjaman online yang ilegal ada beberapa daftar-daftar pinjol yang legal yang tentu bisa kita akses dengan melihat atau mendownload beberapa data-data dari OJK itu bisa kita pastikan keberadaannya resminya dan itu jadi ada dua dampaknya kalau kita pilih pinjam online ilegal dan legal kalau legal dampaknya kalau kita tidak bayar kita tercatat di IBI checking sebagai orang yang tidak bagus kreditnya jadi kredit apanya lagi ya gitu ya DBI checking kedua kalau kita tidak membayar one prestasi di pinjol ilegal konsekuensinya data pribadi kita akan tersebar kemana-mana itu aja sih jadi sebaiknya jangan kalau masih bisa sih menggunakan dana lain selain pinjol sih lebih baik jangan jangan nah kalau di kalau pun bisa pakai yang ber pengawasan dari OJK ya betul nah kalau dari Disko Minfo sendiri Disko Minfo salah sejauh ini untuk temuan-temuan dari situs pinjaman online ilegal itu yang paling banyak digunakan oleh masyarakat itu sudah ada tidak yang ditemukan oh situs ini gitu kalau kita dari Disko Minfo Provinsi Sulawesi Selatan tentu kita hanya mampu menerima laporan kemudian kita teruskan ke OJK ataupun di Kementerian Komimpo Pusat karena kami tidak memiliki kewenangan untuk mensuspen atau mensuspen apalagi aplikasi-aplikasi yang dilaporkan ini menjadi di kewenangan Kementerian Komimpo dan khusus untuk transaksi keuangannya tentu ada beberapa OJK itu OJK sudah ada beberapa pinjol online yang dibekukan atau ditutup rekeningnya hanya karena laporan dari masyarakat bahwa lembaga ini telah melakukan upaya-upaya di luar undang-undang nomor 4 tahun tentang apa lagi namanya penguatan sektor keuangan ini ini menanggar ini undang-undang P2SK gitu oke berarti OJK bisa membagukan rekening situs-situs pinjaman ilegal ya iya jadi kalau misalnya masyarakat kalau misalnya masyarakat yang mau curang ini bagaimana Pak kalau dia yang punya ini utang utang di pinjaman ilegal terus dilaporkan bisa ditutup dari OJK bisa oke bisa bisa jadi yang penting laporannya jelas dan ada upaya intimidatif itu bisa kita laporkan makanya 157 itu menjadi call center yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat untuk mengakses untuk mengadu apapun yang terjadi praktik-praktik pinjaman online yang melanggar aturan yang ada betul dan setau saya juga kalau 157 itu sempat saya baca juga bahwa itu bisa ini ya mengecek nih pinjaman online yang legal ataupun tidak betul jadi teman-teman yang mau tahu kalau misalnya mau melakukan pinjaman online bisa teman-teman di call center 157 itu tinggal ditulis aja ya tempat pinjaman ini nanti bakal dibalas sama tim OJK ini legal ataupun ilegal ada satu lagi tahu enggak kenapa pinjaman online ilegal ini marah karena judi online karena judi online jadi sekarang kalau domino-domino dan lain sebagainya itu masih pakai chip-chip ya chip dan lain sebagainya tapi kalau slot itu no limit itu sampai puluhan juta ratusan juta dan inilah dua dua wing ini dua saling berakselerasi saling menopang jadi generasi-generasi gen Z sekarang kan banyak yang disasat dengan judi online sosial-sosial media kan gampang Mereka mengiklankan dirinya Dewa Zeus judi slot itu kan sudah masuk nah depo deposit kan setelah deposit semua itu yang kurang aja tuh nah makanya ketika judi online orang terjebak sudah judi online dia mau deposit di satu sisi tidak ada uang jadi hadir pinjol hadir pinjol pinjol begitu mudahnya diakses begitu mudahnya di approval nah begitu dia dapat pinjol kemudian depo di judi online kalah gimana cara bayarnya nah itu pinjol lagi pinjol lagi pinjol lagi dah tutupin lagi pinjol yang tadi sisanya diambil lagi untuk depo judi kalah lagi pinjol lagi sampai menjadi sebuah utang yang cukup besar dan inilah yang menjebak teman-teman sekalian bagi para pecinta judi online sehingga mereka terjebak dengan utang-utang pinjol betul karena yang judi online juga ini sangat marah juga di Sulawesi Selatan nah kita bahas Sulawesi Selatan itu sangat banyak sekali judi online bahkan di jalan pun kita lihat di motor main judi online dan lain-lain jadi judi online itu sama dengan kan kita pernah main di timezone atau di mana ya atau di apapun itu yang atau bukan cuma timezone yang pakai sistem capit gitu yang kasih masuk koin atau capit boneka itu kan sudah ada algoritmanya percuma kita ikut begitu tidak ada sistem judi online yang dibangun untuk menguntungkan pemain pasti menguntungkan bandar lah karena bandar berpikir kalau kita melakukan algoritma algoritma yang menguntungkan pemain ngapain lebih baik lebih baik lebih baik bangun sebuah lembaga infak untuk bagi-bagi uan tidak lah pasti dia akan bangun algoritma yang menguntungkan bagi dirinya untuk kemudian merawat keuntungan sebanyak-banyaknya yang rugi adalah masyarakat dan pintarnya dia jadi kalau algoritmanya pemain judi online itu main dua kali pemain permainan ketiga kali dia akan menang paling tidak maksuin lah jackpot dia akan mengulang ini jackpotnya atau maksuinnya tidak mungkin kau dapat pasti algoritma itu algoritma itu akan mengatur untuk mengembalikan paling tidak dia kembalikan jackpot yang kau sudah kembali dan 10 kali lipat aku akan diambil uang itu dan ini hanya harus dipaham oleh masyarakat iya betul-betul karena sampai pulau zog desa ini yang menyemain seperti itu ini bukan cuma generasi generasi yang sekarang kita milenial yang mau di edukasi agak susah karena memang orang tuanya nih kita memang harus juga kita diskom info itu sudah melakukan literasi digital kepada sekolah-sekolah dan juga sekalian kepada orang tua karena mereka tidak sadar anak-anaknya yang rebahan-rebahan di kamar itu jadi oleh masuk di kamar parah-parah tapi yang saya banyak lihat juga bukan hanya genset ini pak banyak pegawai juga pegawai kantoran yang main dan main itu tidak bisa tidak bisa dipungkiri tidak bisa dipungkiri banyak juga banyak juga jadi ini menjadi perhatian bagi Dinas Komimpo OJK termasuk tim yang masuk dalam Satgas Pasti ini ya bahwa judi online pinjol online itu bagian yang terpisahkan dari dampak-dampak negatif transformasi digital kami sadar bener bahwa pinjaman online ini sangat berarti bagi yang membutuhkan bener loh iya betul-betul kalau kita lagi bermasalah ada keluarga sakit kemana kita pinjam uang kalau keluarga tidak punya uang juga di satu sisi ada yang mau diubati dan lain sebagainya pinjaman online itu memang sangat menolong tapi kita juga harus sadar dan membuka diri kita membuka wawasan kita bahwa tidak semua pinjaman online itu baik bos padalah dan sebaiknya kita melihat latar belakang latar belakang situs itu aplikasi itu apakah diawasi oleh OJK atau tidak sebaiknya diawasi oleh OJK iya betul-betul saya sangat setuju bahwa terkadang pinjaman online itu benar-benar sangat menolong pihak-pihak tertentu tapi itu tadi harus diperhatikan ya pak nah kalau sejauh ini dari diskominfo apa saja langkah-langkah yang dilakukan untuk membasmi situs-situs ilegal tertentu yang pertama adalah kita melaporkan kepada kominfo pusat termasuk kepada tim Satgas Pasti ini jika ada yang melapor kedua preventive yang kita lakukan terus menelusuri aplikasi-aplikasi yang tidak sesuai dengan naungan atau pengawasan OJK dan kita akan laporkan ke Satgas untuk kemudian disuspend atau kemudian ditutup rekeningnya bagi pinjaman-pinjaman online yang tidak memenuhi standar-standar pengawasan dari OJK dan yang pasti yang bisa kita lakukan adalah pencegahan preventif adalah melakukan literasi digital kepada seluruh masyarakat baik orang tua generasi muda maupun para pelajar itu bagian yang terpisahkan dari upaya kita untuk mencegah yang namanya jebakan-jebakan Batman dalam judi-judi online ini orang tua apa siswa apa pelajar main judi pinjam di pinjaman online orang tua yang harus membayar iya betul kenapa kenapa orang tua harus membayar karena data foto yang ada di kameranya si anak ini sudah dikuasai oleh oknum-oknum pinjam online itu untuk kemudian disebar orang tua pasti ih masa foto gue disebar iya itu kan pasti mereka akan berupaya keras untuk membayar hmm dan bahkan banyak kasus juga terkait pinjaman online ini sudah banyak ditemukan orang-orang yang bunuh diri betul bukan cuman itu ada beberapa kasus yang sangat-sangat miris pasangan suami istri anaknya sudah ada tapi suaminya suka main judi online ketika dia sudah sadar dia sudah dia sudah sadar bahwa dia sudah berhenti main judi online dan tidak pinjam lagi online juga pinjaman online sudah berhenti juga main begitu tiba-tiba ya kesadarannya itu tidak terobati dengan hutang yang sudah menumpuk betul sadar pas hutangnya sudah banyak pas hutangnya sudah banyak di satu sisi untuk menyelesaikan hutang ini dimana nah gitu jadi sebelum hutang kita menumpuk dan kita terjebak dengan hutang pinjaman online mari kita dengan penuh kesadaran ada anak istri kita di rumah ada orang tua kita yang harus bekerja sayang mereka ya hindari pinjaman-pinjaman online jika sangat tidak dibutuhkan sekali kalau hanya untuk membeli chip atau depo judi online sudah lah itu memprihatinkan ya betul-betul ya namanya juga judi ya teman-teman itu tadi sudah dikuasai bandar dan lain-lain dan untuk teman-teman yang nonton juga podcast ini meskipun mungkin kita bukanlah salah satu orang yang melakukan judi online atau pinjaman online diingatkan teman-teman di sekelilingnya karena ini banyak sekali kita jumpai khususnya main judi online ini banyak kita jumpai diingatkan teman-teman karena nantinya bisa berimbas ke kalian kalau keluarga kalian yang tergerak itu nah untuk tadi sempat disinggung juga dan Bapak juga adalah salah satu tim dari Satgas Pasti ini timnya seperti apa? tim ini terdiri dari OJK Polda Sulso kemudian Disko Mimpos Sulso ada beberapa elemen-elemen stakeholder NGO dan lain sebagainya ini bekerja bahu-membahu keliling Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus melakukan edukasi memproduksi sebuah konten-konten yang kreatif untuk kemudian kita sebar sebagai sebuah media edukasi kepada masyarakat itu oke dan tentu itu adalah upaya preventif sedangkan upaya represif adalah menutup rekening bagi pinjaman online yang sudah terlapor dan terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran maka itu ditutup rekeningnya aplikasinya disuspend ditutup total justru itu adalah upaya kolaboratif antara OJK Disko Mimpo Polda Sulsel dan lain sebagainya para stakeholder ya ini timnya di Sulsel ya untuk Satgas Pasti atau nasional ada nasional tapi khusus untuk Sulsel juga ada jadi kita kolaboratif jadi sudah banyak juga ya tim-tim yang bahkan dibentuk tim khusus ini saking meresahkannya ini tim Satgas Pasti ini dibentuk sebelumnya adalah tim waspada investasi bodong karena misalnya kripto-kripto dan lain sebagainya itu level kita sudah tidak di situ lagi ini pinjaman online yang meresahkan karena investasi itu sudah mereka mulai sadar bahwa kesedot aja uang kita untuk investasi-investasi bodong nah sama kasusnya judi online juga begitu pinjolnya di solusinya makanya langsung ke akarnya ke pinjolnya yang akan dibesmi dari Satgas Pasti ini nah kalau sejauh ini atau kita bicara di tahun 2023 saja dari Satgas Pasti ini kasus-kasus seperti apa saja yang tentang keuangan keuangan elektronik mungkin atau apapun yang sudah di berantas sekarang kan namanya pemberantas keuangan ya pemberantasan keuangan aktivitas keuangan ilegal namanya jadi Satgas Pasti ini sudah menerima banyak laporan juga sih bahwa ada beberapa ya ada beberapa laporan yang membakbaik investasi bodong judi online maupun pinjaman online ilegal ada beberapa rekomendasi-rekomendasi yang dibuat untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Satgas Pusat dan intinya adalah ya mau tidak mau suka atau tidak suka sehingga ada beberapa pinjaman online itu rekeningnya ditutup itu sekitar 2 ribuan lebih sejauh ini di tahun 2023 dan kita terus memburu dan menerima terus laporan jika ada langsung kita tidak lanjuti oke dan itu mungkin kurang bagusnya karena tidak bisa kita lacak ya mereka harus melapor dulu sebenarnya bisa kita lakukan itu cuma kan keterbatasan ya jadi transformasi digital ini dua sisi mata pisau jadi bisa bersisi baik untuk kita bisa bersisi buruk untuk kita jadi sepandai-pandainya kita lah untuk memilah mana yang baik mana yang buruk ya intinya masyarakat kalau misalnya itu mendapat halal yang tidak mengenakan terkait investasi apapun itu atau aktivitas keuangan ilegal itu silahkan melapor ke Satgas Pasti ya kalau melapornya di Satgas Pasti kalau OJK kan 157 ya sama aja bisa oh jadi disamakan semua ya bisa melapor ke 157 teman-teman nah melalui podcast ini juga apa kalau bapak dari diskominfo social apa yang mau disampaikan kepada oknum-oknum ilegal yang sekarang masih terus melakukan aktivitas-aktivitasnya untuk merugikan masyarakat banyak jadi kami sampaikan bahwa Satgas Pasti sedang beroperasi dan ada konsekuensi logis yang akan diterima oleh para oknum yang pelaku pinjaman online ini ilegal untuk terus menyebar ancaman-ancaman kepada para kreditor dan kami berharap aktivitas ilegal-ilegal seperti itu tidak dilaksanakan lagi karena itu merugikan masyarakat coba bagaimana jika anak istri bapak ibu terkena kasus yang sama gimana perasanya itu aja sih kami mau gugah mohon dihentikan hal-hal seperti itu dan masyarakat diminta untuk terus waspada memperbanyak literasi digital terus mengakses internet yang positif jangan gampang scroll tiktok gampang scroll IG FB kemudian muncul iklan judi apa ya judi online pinjol online itu di klik sudah wah saya lagi butuhnya membeli handphone nih aduh gaya hidup juga kan gaya hidup sangat mempengaruhi makanya hentikan yang begitu-begitu sebenarnya judi online itu menjadi kesadaran pribadi kita masing-masing jadi nasihat-nasihat orang tua perhatian orang tua menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita mencegah judi online maupun pinjaman online sebagai efeknya judi online tadi itu pinjaman online dan kayaknya ini diskominfo PR besar ini untuk membasmi judi online ini dan hal-hal tentang investasi keuangan ilegal gitu betul nah ini pak sebelum kita menutup ini kenapa sekarang masih marah gitu apakah mungkin mereka yang sudah melakukan aktivitas-aktivitas pinjaman ilegal gitu yang punya yang buka situs ini hukumnya tidak membuat mereka jarak atau seperti apa kenapa masih masih terus apakah mungkin sistem dari diskominfo itu wah ini kayaknya tidak bahkan mudah jadi lacak atau bagaimana pak kenapa masih marah dan meresahkan masyarakat jadi ada yang namanya ada namanya sistem apa ya jadi di kominfo itu kita hanya mampu memberikan pengawasan apalagi namanya monitoring aja kalau intervensinya itu ada di pusat nah rekomendasi yang kita lakukan adalah jika ada aktivitas-aktivitas seperti ini maka tentu hal yang lain hal yang kita lakukan adalah melakukan pelaporan untuk kemudian ditindaklanjuti nah kenapa masih banyak maharak seperti ini ini instan gampang sekali kita dapat uang dari sini kebodohan masyarakat bukan kebodohannya tingkat edukasi literasi digital masyarakat begitu gampang begitu rendah sehingga mampu dimasuki kedua kebutuhan masyarakat akan tuntutan hidup ekono dari segi ekonomi ya tentu bagian terpisahkan dari merebaknya pinjol ini dan iming-iming untuk memenangkan hadiah hadiah dari judi online dan sebagainya itu itu menjadi sebuah ledakan-ledakan yang agak susah kita bendung itu sudah dampak negatif dari transformasi digital dan ini sekali lagi literasi digital wajib hukumnya bagi kita terus untuk menyuarakan kepada masyarakat bahwa percuma kita judi online karena itu sudah diatur oleh algoritmanya sudah diatur oleh bandar tidak ada bandar mau kalah betul itu yang ustaz viral kemarin juga yang mantan penjudi online juga bahkan mau menghimbau masyarakat itu seperti itu bahwa tidak ada bandar yang mau kalah tidak ada tidak ada semua judi online pasti itu bandarnya yang untung jadi kalau kalian ya kalau kalian merasa kalian bukan bandar ya siap-siap kalah yang bisa menang itu yang bisa menang itu di judi online siapa? orang yang mengakali judi online sistemnya hacker jadi siapa yang pintar? gitu jadi pemain bandar hacker kalau hacker mampu menyusupi sistem disitu dan mampu mengubah algoritmanya dan kau menang itu orang hebat tapi tidak direkomendasikan juga ya untuk hal seperti itu iya tidak direkomendasikan itu itu yang sama saya yang bisa kalahkan bandar hanya orang yang mengampu bukan hacker ya hacker itu kan orang baik hacker itu lawannya sama hacker itu kan hacker itu kan ilmunya putih dia cuma melacak sudah dia cuma mampu mengatakan bahwa sistem keamanan informasimu level sekian kau harus perbaiki cracker nih cracker 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 nih nah habis ini memang kau di dalam dia masuk dia ubah algoritmanya dia raup keuntungan dari situ gitu itu jangan bisa kalahkan kalau kau tidak mampu bersikap dan beraktif seperti cracker dia mau main judi online habis kok habis kok dan ini wah dan ini masih marak terjadi sekarang teman-teman dan itu kata Pak Sultan ini harus dihindari nah ini kan untuk pinjaman itu sebisa mungkin itu tidak kita lakukan ya untuk yang online baik legal maupun illegal gitu nah untuk pinjaman online legal sendiri Pak menurut Bapak ada tidak dampak negatifnya yang legal legal itu paling tidak dia dapat pengawasan dari UJK jika transaksi keuangannya itu mendapat pengawasan dari UJK jika melanggar aturan-aturan yang sudah pakemnya maka dia akan ditegur dan akan ditutup oh langsung tutup beda dengan apa pinjol ilegal gitu karena kalau pinjol legal ketika kita apa apalagi namanya itu bunganya berdasarkan UJK itu 0,4% per hari per hari 0,4% kalau pinjaman illegal dia tidak dia tidak transparan pokoknya kalau kita pinjam sejuta itu kembalinya 1,5 deh kalau sampai 14 hari paling sekitar-sekitar tinggi lah tapi intinya kalau misalnya yang sudah terawasi OJK ya itu sudah pasti dijamin aman tidak berdampak negatif kecuali mungkin kalau misalnya dari pinjolnya sendiri ini yang nanti melanggar ataupun oke jadi ini pesan juga kepada masyarakat teman-teman pentingnya juga untuk literasi keuangan gitu tidak melakukan pinjaman sebisa mungkin baik itu online maupun tidak online untuk gaya hidupnya juga yang ada-ada saja begitu daripada itu terjebak tidak bisa keluar susah keluar kalau sudah terjebak bahkan mungkin kalau lunas ya oh saya bisa di lunas ini saya pinjam lagi deh itu ada juga lho pak jebakan-jebakan seperti itu ada yang menyerang ada ininya peminjam oke nah terakhir pak boleh tips-tipsnya kepada pemirsa untuk menghindari pinjaman online yang kan biasanya ada tuh di sms saja orang-orang kan mungkin yang tidak tahu kurang edukasi dan lain biasanya telepon juga nah kalau dari biskomin ada tidak tips-tips untuk menghindari hal-hal seperti itu ya ini kan kembali ke pribadi masing-masing ya makanya kami selalu menekankan bahwa literasi keuangan digital itu bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk menghindari hal seperti ini jadi kalau masyarakat aware terhadap hal ini tentu kita kembali ke hal-hal normatif ya bahwa kebutuhan itu kedepankan kebutuhan kesampingkan keinginan jadi jangan melihat orang lain punya AC kamu yang kedinginan udahlah bukan konsep seperti itu lagi jadi apa yang sudah ada syukuri apa yang ada ya kemudian untuk judi online kemenangan terbesar bagi seorang penjudi online adalah berhenti menjudi online oke itu dia teman-teman dari Pak Sultan Rakib semoga ini bisa menjadi informasi baru kalau masih ada teman-temannya yang lain yang masih terjerat judi online atau penjaman online dikirimkan video ini teman-teman apapun yang kalian dapat di internet karena pasti banyak juga ya disebar dari diskominfo untuk mengantisipasi hal-hal tersebut di-share teman-teman di-share kebaikannya semuanya kepada yang lain gitu karena masih barat di lingkungan kita yang seperti itu betul oke buat Pak Sultan terimakasih banyak sudah mau sharing ke pemirsa harian rakyat selesai untuk waspada pinjaman online semoga video ini podcast kita hari ini berguna dan bermanfaat untuk bicarakan banyak dan langsungnya pemirsa harian rakyat selesai terimakasih banyak Pak dan untuk pemirsa harian rakyat selesai kita ketemu lagi dalam podcast berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih